Kota Pekalongan meraih penghargaan keterbukaan informasi publik atau KIP Award kategori informatif tahun 2022. Penganugerahan Badan Publik Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah atau KIP Award tahun 2022 yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berlangsung di Ramasinta Bolorong, Patra Semarang Hotel pada Jumat 16 Desember 2022 malam. Penghargaan untuk Kota Pekalongan diterima Sekretaris Daerah Sri Ruminingsi yang hadir bersama Kepala Dinas Kominfo Arief Karyadi. Acara ini juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah Tachi Yassin Maimun, Komisioner Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, serta Badan Publik di Jawa Tengah. Dalam sebutannya, Wakil Gubernur Tachi Yassin Maimun menyampaikan bahwa kegiatan ini lebih menekankan pada upaya nyata perwujudan reformasi birokrasi yang semakin baik di lingkungan masing-masing badan di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 pemerintah Kabupaten Kota, 34 SKPD di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, beserta RSUD yang ada di Jawa Tengah dan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Kota ini sebagai perwujudan reformasi birokrasi yang mana dimaksud antara lain dalam hal membuka akses antar informasi pabrik berkaitan dengan badan pabrik atau masyarakat luas secara cepat, tepat, waktu dan tentu itu akan mengantarkan pada pekerjaan yang tuntas. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan Sri Ruminingsi apresiasi perolehan penghargaan Kota Pekalongan dalam kategori informatif dan ini merupakan capai yang tertinggi dari dua kategori yaitu menuju informatif dan informatif. Dirinya berharap dengan penghargaan tersebut dapat menjadi penyemangat, bekerja lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Kami apresiasi jadi banyak dengan teman-teman yang terutama dari CISKOMIN yang mengawal terkait dengan keterusahaan informasi ini ini kita mendapatkan kategori informatif yang tentunya kategori yang tertinggi karena tidak adanya ada dua kategori menuju informatif dan informasi mudah-mudahan ini akan menjadi pemerintah kita, penyemangat kita untuk semakin baik dalam pelayanan informasi kepada masyarakat. Sementara itu Kepala Dinas Kominfo, Kota Pekalongan Arief Karyadi menyampaikan dengan perolehan penghargaan ini jajarannya akan bekerja lebih keras lagi. Meskipun telah memperoleh penghargaan kategori informatif, namun dalam proses penilaian ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki. Selain itu, perlu dukungan dari OPD lain karena ini bukan kinerja diskominfo saja. Kedepan kita akan berusaha lebih keras lagi karena meskipun kita sudah mendapatkan kategori informatif dari hasil proses penilaian kemarin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki sehingga kedepan masihnya bisa lebih baik. Dan itu juga perlu dukungan dari OPD-OPD lain karena ini tingkat kota sehingga tidak mutlak menjadi kinerja dari diskominfo saja. Pemerintah Kabupaten Kota Informatif selain Kota Pekalongan diantaranya Kabupaten Banyumas, Kabupaten Demak, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharajo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Kota Tegal. Romy Suwarto, Patik TV, melaporkan.